Halo teman-teman cat lover di seluruh Nusantara Welcome back to my youtube channel C. Hans Gatery Oke teman-teman pada video kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara menyusui bayi kucing Ini kebetulan kucing saya ada yang baru melahirkan ini kurang lebih 5 hari ya Usiananya 5 hari Tapi ada salah satu bayinya yang memang tidak mau menyusui induknya Jadi dia akan berukuran lebih kecil dibanding yang lainnya karena yang lain mau menyusui induknya Ini ada 3 yang mau menyusui induknya Satu, dua, dan tiga Sementara yang paling kecil ini makanya ini ukurannya paling kecil sendiri Nah dibanding dengan saudara-saudaranya dia paling kecil sendiri Ini dia sama sekali tidak mau menyusui induknya Dia hanya mau menyusui induknya itu pada hari pas lahiran dan satu hari setelah lahiran Ini teman-teman Kita lihat perbandingannya Ini untuk anak yang nyusui induknya dan ini yang tidak nyusui induknya Sangat perbandingannya sangat mencolok sekali Dia lebih kecil Bagaimanapun juga Air susu induknya itu Sangat-sangat Bermanfaat bagi pertumbuhan Bayi-bayi kucing ini Kelihatan banget ya Perbedaannya ya Nah nanti akan saya ajarkan bagaimana cara Memberi susu pada kucing yang tidak nyusui induknya Tapi yang hal yang paling perlu diingat dan digarisbawahi bahwa Kucing, bayi kucing Itu wajib kena susu induknya walaupun hanya satu hari Karena kalau dia tidak kena susu induknya Otomatis dia tidak akan bisa bertahan hidup Karena yang perlu diketahui bahwa Susu induknya itu mengandung kolostrum Kolostrum itu berfungsi sebagai Antibodi atau imun buat bayi-bayi kucingnya Jadi Di susu yang beredar di Kemasan-kemasan yang beredar di Pet shop-pet shop atau di Toko-toko manapun itu Dia tidak bisa menggantikan Air susu induknya Yang terdapat kolostrum itu Makanya yang perlu digarisbawahi Atau yang perlu dibahami bahwa Kucing, semua kucing Anak bayi kucing itu Harus minimal satu hari Kena Asi induknya Kalau tanpa itu Bisa Bisa dibilang hampir 99,9% Bayi kucing itu Tidak akan bertahan Untuk hidup Oke Cukup dipahami ya Nah ini yang lainnya Kelihatan dia lagi Nyusu induknya Nah ini lagi nyusu Juga Yang ini tidak Ini walaupun kelihatannya Nyusu ternyata tidak Dia hanya Nah Kelihatan itu Dia tidak nyusu Dia hanya mencari Kehangatan di Selah-selah Saudara-saudaranya Untuk menyusui bayi kucing Saya membutuhkan beberapa peralatan Di antaranya Satu adalah Spide Satu mili Ini suntikan ya Saya buka aja Apa sayang Iya sana Kamu nyusu Anakmu sih Nah Ini suntikan Satu mili Baru ya Jangan yang bekas Dipakai Untuk ban Suntikan Paling harga Kisaran sekitar Rp1.500 Rp2.000 Rp2.000 Kemudian Yang kedua Adalah Karet pentil Band sepeda Ini karet pentil Band sepeda Kemudian Gunting Pertama Saya lepas dulu ini Jarum suntiknya Dilepas Sehingga Berbentuk seperti ini Kemudian Karet pentilnya Ini kita potong Secukupnya Kalau hanya butuh sekian Kemudian Kita masukkan Karet pentil ini Kita masukkan Sehingga Menjadi Seperti ini Nah Kenapa Saya beri Karet pentil Karena Ini hampir Menyerupai Dengan puting Dari Induknya Puding susu dari Induknya Dan ini Lentur Sehingga Tidak melubai Mulut Bayi kucing Yang Otomatis Masih rentan Untuk susu Untuk susu kucingnya Kita buat Takaran Secukupnya Karena Bayi kucing Usia-usia Antara 2 sampai 1 minggu Itu Paling Dia hanya Minum 1 Sepet Sampai 2 Sepet Berarti Sekitar 2 mili 1 sampai 2 mili Karena Lebih dari Itu Dia terlalu Kenyang Cuman Yang perlu Diperhatikan Bahwa Bayi kucing Itu Setiap 1 jam Sekali Biasanya Dia butuh Susu Maka Kita Ya agak Kerepotan Juga Karena Setiap 1 jam Kita harus Nyepet Tapi Memang Itu Cara Pertolongannya Adalah Seperti Itu Kemudian Untuk Susu Kucing Saya Tidak Sebutkan Merek Untuk Susu Kucing Ada Bermacam Tapi Saya Pakai Yang Harga Kisaran Rp170.000 Satu Kaleng Ukuran Berapa Lupa Saya Satu Kaleng Yang Harga Rp170.000 Rp170.000 Kalian Bisa Cari Di Toko Toko Online Biasanya Ada Kemudian Takar 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 Jangan Terlalu Kental Dan Jangan Terlalu Ancar Secukupnya Dan Kita Ambil Susu Itu Seperti Ini Nanti Kita Masukkan Kemulut Bayi Kucing Biarkan Bayi Kucing Menghisap Sendiri Jangan Kita Paksa Untuk Menghisap Nah Nanti Setelah Dia Menghisap Kita Dorong Pelan Pelan Sekali Jangan Terlalu Kenceng Kalau Terlalu Kenceng Dia Tersedak Masuk Ke Paru Paru Bayi Tidak Tertolong Dibiarkan Dia Menghisap Sendiri Kemudian Kalau Bayi Itu Misalkan Satu Sepet Ini Dia Tidak Habis Jangan Dipaksakan Secukupnya Aja Karena Kalau Kita Paksakan Kemungkinan Nanti Susu Ini Tidak Masuk Ke Parut Tapi Malah Justru Masuk Ke Paru Paru Bayinya Itu Kasian Kalau Sudah Masuk Ke Paru Paru Sudah Otomatis Bayi Kucing Tidak Tertolong Oke Kita Lanjut Bagaimana Cara Nyepet Atau Memberikan Susu Ini Ke Bayi Kucing Kalian Bisa Lihat Bagaimana Caranya Bagaimana Bagaimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetap pelan-pelan ya teman-teman ya jadi jangan kita dorong terlalu beras nanti malah kesedap oke teman-teman seperti itu cara memberi susu pada bayi kucing intinya bahwa kucing bayi kucing itu kan pencernaannya masih kecil dia tidak bisa menampung susu dalam jumlah yang banyak jadi intinya kita beri secukupnya selama dia masih menghisap berarti dia masih butuh air susu tapi kalau dia sudah menolak berarti dia sudah kenyang jangan kita paksa kalau kita paksa nanti justru pencernaannya yang jadi tidak bagus dan itu akan bisa mengakibatkan kematian pada bayi kucing mungkin itu yang bisa saya bagi pengalaman saya ke teman-teman semoga video ini bermanfaat buat teman-teman apabila video ini bermanfaat buat teman-teman bisa subscribe like dan share ke teman-teman yang lain supaya pengetahuan ini bisa terbagi ke teman-teman kat logger semuanya oke sampai disini dulu salam selamat menikmati selamat menikmati